Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Selamat sore, udah pada coffee drink tadi ya Masih semangat dong? Masih Aduh tembok nyambuk tadi Oh iya udah tembok nyambuk ya Oke, emm Kenalan dulu ya, saya Pak Rimbau Matrosa Ehm Tinggal di dekatnya kan sini ya pok Iya-iya rasanya jadi duduk di meja struktur ya Iya Beratang-beratang baru lulus kuliah Jurusannya sih gak ada IT-ID nya sama sekali Jurusan Bahasa Jerman Dari mana? Dari Universitas Indonesia Ehm Tapi, ehm Untuk Apa namanya pengalaman untuk IT Karena saya hobi dan Kebetulan udah dapet sertifikat SKKRI juga dari Kopenbo Oke Untuk materi sekarang Saya mau coba Jelasin ke temen-temen semua tentang Konsep dasar tampilan Windows 10 ya Windows 10 itu adalah Windows Seri terbaru dari Microsoft Karena sebelumnya kan mungkin temen-temen udah pernah juga Ada Windows XP, Windows 7, Windows 8 ya Windows 8.1 Windows 8 sama Ya kan Ada Windows Vista juga Yang pengalaman punya pengalaman manis Pake Windows Vista siapa? Gitu Ehm Dan Dari Dari Seki tampilan Sebenernya dia menggabungkan untuk konsep tampilan dari tasrik dan konsep tampilan dari komputer biasa jadi kayak all-in-one device, jadi di semua alat bisa kompatibel, tujuannya Microsoft di BD10 sebenarnya kayak gitu nah bagaimana dari segi aksesibilitasnya buat teman-teman? oke kita bakal coba pertama selamat datang desktop itu biasanya ada kayak recycle bin, pokoknya ada di desktop itu adalah aplikasi-aplikasi yang biasanya ada di komputer kita bisa aplikasi, bisa folder, bisa file nah untuk menuju desktop itu kita bisa tekan Windows M atau Windows D, sama aja sih sebenarnya coba si Yusuf coba oh nah itu ada di desktop itu ada Windows D, ada Skype di PC Suite nah itu aplikasi-aplikasi atau iPhone-iPhone yang ada di desktop jadi ibaratnya di meja kerjanya komputer, di meja kerja kita udah ada beberapa benda gitu atau kurang aplikasi gitu di desktop itu tampilannya berarti kayak gitu dan iPhone-nya itu dia bentuknya berjajar dari atas ke bawah, ada 8 atau 9 iPhone tergantung komputernya dan kalau udah sampai bawah dia kan ke samping gitu jadi bentuknya kayak kayak apa mungkin bayangin ada yang mau didampingi nah asli 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 Kita di Windows 10 itu juga ada yang namanya Start Blue Nah, Start Blue. Nah, tampilan Start Blue di Windows 10 ini Kalau misalkan teman-teman pernah pakai Windows 7, itu tampilannya beda jauh Coba di pencet tombol Start-nya, Mas Nah, untuk mengakses Start Blue itu bisa dengan tombol Windows Ya, tombol Windows itu yang ada di keyboard bagian bawah Kedua atau ketiga dari kiri biasanya ya Oke, tadi udah dijelaskan di materi-materi sebelumnya Udah kenalan kan sama keyboard? Nah, kita untuk mengakses Start Blue itu bisa keren Windows Atau shortcut lainnya, Control, Escape Tapi agak efektif sih, jadi mending Windows aja Nah, di ketika tadi menekan tombol Windows coba lagi Pak, pakai Microsoft Ya, iya Ya, iya Escape, Escape dulu Escape, Start lagi Start mental Nah, ketika baru ditekan di Windows 10 itu Ketika kita baru masuk ke Start, itu ada search window Nah, search window itu Jendela untuk kita mencari sesuatu Mencari apapun yang ada di komputer kita Misalnya mencari aplikasi atau mencari file juga bisa lihat di situ Atau mencari menu settingan apa gitu Itu bisa lihat di situ Nah, kemudian Kita telusuri dengan tombol tab Coba di tab Start list, toggle start an aggregation menu items Collect, activate the show or hide All that list recently had improved Eh, shift tab ya, shift tab Start search window, and tab Start list, toggle start an aggregation menu Start navigation menu Start navigation itu Bisa di enter, coba Expanded Nah, expanded berarti kebuka menunya User account for demonstrate Nah, itu ada user account Al explore Setting Power Power itu untuk matiin tuh Untuk matiin komputer Nah, oke Itu namanya Navigation Tekan tab lagi Oh, escape dulu Nah, di tekan tab All apps Nah, all apps itu adalah Semua aplikasi yang ada di komputer kita Yang kita pasang di komputer kita Semua aplikasi ini itu ada di menu all apps Gitu Bisa ditelusuri dengan panah Nah, bawah sih Nah, sini enter ya Boleh jangan Ada Itu aplikasi yang biasa digunakan Yang disini Nah, di Nah, di Nah, tap Coba, tap lagi Mana bawah? Nah, itulah kalender ada 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 cuaca Nah, kita bisa kalau Dia terkoneksi ke internet Kita bisa lihat cuaca Pas itu Cuaca di jang atas Ada apa gitu Di Windows 7 Di Windows 7 Nggak ada Tapi tampilannya nih Staff mode ini tuh penuh Satu layar penuh Begitu Itu staff mode Di Windows 10 tuh kayak gitu Kayak kalau Kalau pengen memakai Android itu Up the lower Nah, up the lower Kayak gitu Staff mode gitu Nah, di Apa lagi? Search mental Nah, dia balik lagi Saya pilihan Search tadi Oke Bisa di Escape Wess Nggak bunyi Nggak apa-apa Oke Sampai sini ada yang mau nanya Nggak apa-apa Bisa semua mas Bisa ya? Aman ya? Banyak-banyak mau nanya Kalau Windows tuh nggak Windows 10 ya Oh Yang mungkin bisa Bisa install dulu lah Kalau mungkin nggak Windows 10 ya Hehehe Bisa-bisa Tampilan desktop itu kita bisa tambahin sendiri Bisa dikurangin Tapi ada caranya Ada caranya Ada caranya lagi Gitu Untuk konsep desktop Sambal Start menu Sudah pada Paham? Oke Terus Nah, kita juga Nah, di bagian bawah Selain komputer Kita ada namanya Sistem tray Nah, sistem tray Itu isinya ada jam Ada Ada Nah, di situ Untuk pengaksesnya Kita bisa tekan Windows P Windows P Windows Ya Windows P Dan Oke Nah, kita bisa tekan Kanan-kanan atau kiri Insert Di laptop itu Caps lock Atau Sama F2 Itu Pokoknya Ada Batre Ada Jaringan Di situ Kita bisa Ada jam juga Mengaturan jam Gitu Nah, itu Nah Untuk pengguna NVDA Kalau kita mau tahu Jam nih Jam apa nih sekarang Kita bisa tekan Insert Atau Di laptop itu Caps lock Atau Sama F12 Coba Insert F12 Caps lock F12 Forward pole 32 Ya Itu Oh enggak Sekali aja Sekali Kalau Untuk Madrid itu Rasanya sama V Enggak Jam Nah 4 Lewat 32 Ya kan Itu untuk jam Nah, kalau untuk tanggal Insert jadi tahan Hanya 12 Dua kali Wednesday October 11 2017 Wednesday October 11 2017 Jadi Sekarang Awas 11 October 2019 Benar gak? Eh, 2017 Sorry Ok 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 Itu Untuk website jam Udah Udah paham? Jalan Atau Maksudnya Abis ya? Ya Cukup pak Ok Ok Terima kasih Aku Saya kembalikan pada edisi Ayo Sebelum Dik Kementari Ada pengumuman dari Panditia Dari Mario Saya mau minta waktunya sebentar Tadi ada info dari Pak Adil dari Dia Meminta teman-teman Yang disabilitas Yang ikut TOT Bisa ikut foto sesi Di bawah nanti setelah selesai Pembelajaran Karena mau Dapat info dari Pak Adil, mau dipublish di media Ya Nanti yang Teman-teman disabilitas Mulai ikut Kumpul di lobby Ya Ini jadi Mas Ternah selesai aja Tadi sudah formulasi juga sama mereka Paling sekitar BWM Nanti Dimas tambahin aja Terima kasih Terima kasih Nanti foto kita mau dipublish Siapa yang DPO Siapa yang Oke sebelum saya Dari teman-teman Ada yang mengkomentari Silahkan Dan disampaikan Mas Wahri Kalau tadi Mas Biar Apa namanya Screen Readernya Ada di Lodge Mas Mali kenapa Mas Mali masukkan Mas Mali masukkan Mas Mali masukkan Mas Mali masukkan Mas Mali nggak kenceng ya Kurang Jelas Apa saya yang Mali Mali Saya lagi berbalas email Ayo teman-teman dulu Ada yang di komentari Yang disampaikan Mas Wahri dan teman-teman Atau mau ada apresiasi Komentar Atau apa yang positif Misalnya Atau cukup like this nih Like this Jempol 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 Makasih buat kelompok Luar biasa Yang saya highlight Yang saya narisbawahi Satu hal adalah Tadi Fahri Cukup interaktif Mungkin ini bisa Buat lagi catatan juga Buat rekan-rekan semua Baik yang Awas atau yang Menjurna Netra ya Halo tes Tes Oke Jadi Ketika sudah menjelaskan Jangan lupa untuk Menanyakan apakah ada pertanyaan atau tidak Gitu ya ke audiens Dan Terutama lagi Ketem-temen disabilitas Kita juga harus bisa Membaca situasi Kalau memang teman-temen yang aktif Supur Alhamdulillah Gitu kan Banyak pertanyaan Tapi kalau misalnya nggak aktif Kita yang harus lebih aktif Kalau lebih agresif Gitu ya Gitu ya Jadi Bisa pakai tadi kan Perkenalan dulu Kita Terus juga perkenalan dulu Peserta Kalau misalnya Pasif Coba ditanya satu-satu Secara random Gitu kan Misalnya Di ujung sana gitu kan Mas Yusuf gimana Pertanyaan gitu kan Biasanya Teman-teman itu Kalau disuruh nanya secara umum Nggak berani gitu loh Tapi ketika didatangin satu-satu Ternyata mereka nggak bisa Atau banyak pertanyaan biasanya gitu Atau biasanya mungkin Malu untuk nanya Makanya nanti Teman-teman yang jadi Ketika posisinya lagi Tidak jadi Apa Main instructor gitu kan Jadi asisten Itu bisa datang Terus langsung ditanyakan Ke pesertanya gitu Biasanya langsung Nanya tuh gitu Kalau satu persatu Ya atau mungkin Biasanya sebelum Sebelum dimulai sesi Itu pasti Ada pertanyaan dulu nih Siapa yang Computernya sudah Memancing Supaya kelas kita tahu Dan itu yang akan menjadi Perhatian kita Lebih khusus gitu kan Nah kalau nanti Di pukur rata semua Mengalir semua di depan Nggak tahunya Ada Mungkin dari Dari jumlah 15 Ternyata yang paham Cuma 10% Gitu kan Nah Jadi 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 memang Bukan itu dua Dua setenah ya Jadi Satu setenah ya Tapi kalau Satu setenah orang Nggak mungkin juga Jadi memang Pada sesi ini Ini pada sesi Saya pikir sih Sebetulnya Dalam metode Pembelajaran apapun Kita pastikan dulu Bahwa di kelas ini Kalau di materi Pembelajaran itu Ada namanya Menyamakan persepsi dulu Persepsi dulu Jadi Nanti kita tahu nih Penanganan kelas itu Sangat klasikal Baru Karena kan ada Ada metode Penanganan menyeluruh Atau individual Nah ketika nanti Ada yang dasar Yang tadi yang Mas Dimas sampaikan Ternyata memang Dia nggak bisa Napa-ngapain Gitu kan Nah biasanya Kalau dalam yang kayak begitu Teman-teman yang Asisten ini Disebar Mendekati mereka Memang Lebih agresif Ya lebih agresif Agresif Di kelas Lebih agresif Kayak teman-teman Autism Tapi itu saya pikir sih Bapak ibu yang biasa mengajar Tau lah itu bagaimana Teknis Ya apa tekniknya Seperti itu Kelopok Lima Siapa yang lima Lima siapa Saya itu siapa Saya Bapak Diam Silahkan Bapak Diam itu siapa Terima kasih